Setelah dunia berubah, dari agraris menjadi ekonomi industri, kini dunia ingin semua kembali lagi ke alam. Manusia ingin masalah negatif seperti polusi berkurang, dengan menerapkan energi terbarukan, atau energi hijau. Tapi kenapa, justru harga-harga barang menjadi semakin mahal? Ya kita tahu, bahwa ketika era ekonomi industri yang mengandalkan produksi masalnya mampu membuat harga barang menjadi terjangkau, kita semua bahagia. Hal ini tentunya karena kita menjadi mudah mendapatkan berbagai kebutuhan ekonomi, untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun setelah kita mendapatkan kesenangan, kita juga selalu komplain dengan dampak negatif yang timbul, seperti polusi udara, berkurangnya lahan hijau, dan juga inflasi. Perubahan dunia ekonomi dari era pertanian menjadi eranya pabrik-pabrik, disebut dengan transformasi agraris ke ekonomi industri. Transformasi ini merupakan pergeseran utama dalam sejarah ekonomi manusia. Pergeseran ini menyebabkan dampak positif, dan dampak negatif bagi manusia. Semenjak dunia ekonomi berubah menjadi ekonomi industri, proses produksi yang semula berbasis pada pertanian dan pertukaran barang, berubah menjadi produksi masal di pabrik. Perubahan ini memicu migrasi masal penduduk, dari desa ke kota, untuk bekerja di pabrik. Alhasil, struktur sosial terpengaruhi. Di mana kelas pekerja mulai terbentuk, kehidupan perkotaan berkembang, dan pergeseran nilai-nilai dari kehidupan pedesaan ke kehidupan perkotaan, terjadi. Revolusi industri membawa kemajuan besar dalam teknologi, yang pada gilirannya menciptakan inovasi baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup. Meskipun era ekonomi industri menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga terdapat kesenjangan ekonomi yang meningkat, antara pemilik modal dan pekerja. Perubahan era ekonomi ini, juga membawa dampak pada lingkungan dengan polusi, pemanasan global, dan degradasi lingkungan lainnya sebagai hasil dari industrialisasi yang tidak terkendali. Tak hanya itu, peningkatan industri membutuhkan keterampilan kerja yang berbeda, sehingga pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci, dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja baru. Transformasi ini, membawa perubahan yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Terlepas dari manfaatnya, penting untuk memperhatikan dampak negatifnya, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang muncul, selama peralihan ini. Solusi untuk itu semua, dunia menawarkan program baru, bernama Transisi Hijau. Transisi Hijau adalah, proses pengembangan ekonomi yang tetap memperhatikan dampak lingkungan, seperti tingkat karbon di udara, efisiensi sumber daya alam, dan dampak sosial. Ini adalah konsep menyeluruh, yang merangkum setiap inovasi, baik dalam metode, prosedur, maupun material, yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan. Penerapan Transisi Hijau dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah, hadirnya kendaraan listrik. Kendaraan ini dikenal sebagai kendaraan yang ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Alat transportasi ini kemudian dikenal sebagai, transportasi hijau. Selain itu, penghentian penggunaan bahan bakar batu bara dalam menghasilkan listrik. Dengan penghentian ini, diharapkan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan, dengan target bauran energi terbarukan, mencapai sekitar 60% pada 2045. Contoh yang lebih dekat lagi adalah, hadirnya berbagai produk-produk organik, seperti sayuran, sabun, sampo, dan lainnya. Dengan adanya program Transisi Hijau ini, dunia industri pun mulai menerapkan metode pertanian organik dalam produksi makanan. Dengan teknologi hijau, inovasi bukan hanya diukur dari kemajuan teknis, tapi juga dari dampak positifnya terhadap lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Lantas, kenapa dengan program Transisi Hijau yang terlihat bagus ini, justru harga-harga barang menjadi pada naik? Transisi Hijau dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Fenomena ini dikenal sebagai, greenflation, atau inflasi hijau. Penyebab terjadinya inflasi hijau diantaranya adalah, Pertama, industri-industri ketergantungan bahan bakar fosil, dan proses transisi yang tidak teratur menuju energi rendah karbon. Saat industri melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, akan ada peningkatan permintaan pasar, sehingga harga akan naik, menyesuaikan dengan pasokan barang yang tersedia. Kedua, gangguan rantai pasokan akibat dampak perubahan iklim, memberi tekanan pada harga. Perubahan iklim ini, dapat mengganggu produksi dan distribusi barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga. Ketiga, meningkatnya permintaan terhadap energi terbarukan, kendaraan listrik, juga baterai yang tidak diimbangi dengan pasokan. Permintaan yang tinggi, dan pasokan yang rendah ini, dapat menyebabkan kenaikan harga. Beberapa contoh nyata dampak transisi hijau pada kehidupan sehari-hari diantaranya adalah, sayuran organik dan barang-barang organik yang berharga mahal, dengan iklan hidup sehat, dan mengurangi dampak lingkungan, atau harga kendaraan listrik mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional, karena biaya produksi dan teknologi yang lebih tinggi. Selain itu, biaya hidup mungkin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa, akibat transisi hijau. Dalam jangka panjang, transisi hijau diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi dan lingkungan, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon. Namun dalam jangka pendek, transisi ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Tidak dapat dipungkiri, apapun perubahan ekonominya, baik dari era pertanian menuju era industri, atau nanti menuju era ekonomi apapun, kenaikan harga barang dan jasa itu selalu terjadi. Lantas, bagaimana kita menyikapi kenaikan harga barang dan jasa, atau greenflation ini? Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Bagi pemikiran kritismu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!